Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengadaan mobil golf atau golf cart di awal tahun 2022. Mobil golf tersebut terparkir di pelataran gedung utama kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urib Sumarjo, berhasemin 3 Januari. Perawakannya tak sama seperti mobil golf biasanya. Kendaraan listrik milik Pemprov Sulsel ini memiliki 6 kursi atau seat, bodinya dan bodinya lebih panjang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Siti Aminah di sana. Halo, Ami. Halo, Tirda. Ami, bisa Anda informasikan sejak kapan mobil golf tersebut hadir di kantor Gubernur Sulsel dan total berapa anggaran yang dikelontorkan? Baik. Pada awal tahun 2022 ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengadaan barang berupa mobil golf atau golf cart, di mana mobil golf tersebut baru dilihat, baru dilihat penampakannya pada Senin 3 Januari 2022 kemarin. Nah, ini merupakan pengadaan barang yang dilakukan oleh Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, di mana anggarannya mencapai 100 juta lebih, satu unit. Dan memang hanya ada satu unit yang diperadakan oleh Pemprov Sosial melalui Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada Senin 3 Januari kemarin, PLT Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Solaiman, sudah melakukan uji coba terhadap mobil golf tersebut, di mana Andi Sudirman Solaiman tampak mengelilingi kantor Gubernur Sulsel, menggunakan mobil chart tersebut, usai melakukan apel pagi bersama dengan pegawai Pemprov Sosial pada Senin kemarin. Baik, Firda. Ami, untuk bisa Anda informasikan terkait nantinya mobil golf ini akan difungsikan untuk apa? Ya, untuk mobil golf sendiri ini sepertinya kita sudah bisa melihatnya di mana-mana, biasanya kan hanya ada, kita hanya bisa melihat di lapangan golf, tapi beberapa instansi, industri, baik itu pemerintahan juga sudah menghadirkan mobil golf ini di kantor-kantor mereka, termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, nantinya Pemprov Sulsel akan menggunakan mobil golf ini sebagai alat transportasi lokal. Jadi, apalagi kalau ada tamu yang berkunjung ke kantor Gubernur Sulsel dan ingin mengelilingi kantor Gubernur Sulsel dan atau berpindah dari gedung yang satu ke gedung yang lainnya, jadi bisa menggunakan kendaraan atau transportasi mobil golf tersebut di sana. Nah, dan juga ini bisa digunakan untuk mengangkut barang-barang, memindahkan barang dari gedung yang satu ke gedung yang lainnya di seputar atau wilayah kantor Gubernur Sulsel. Dan pertimbangan Pemprov Sulsel untuk memperadakan mobil golf ini karena mereka membutuhkan alat transportasi yang ramah lingkungan. Seperti kita ketahui, mobil golf ini tentu tidak berbahan bakar, minyak, tanpa BBM, elektrik, hanya menggunakan aki dan di-charge agar bisa digunakan kendaraan tersebut. Jadi ini Pemprov Sulsel menganggap bahwa kendaraan ini sangat ramah lingkungan dan juga tidak menimbulkan kebisingan. Dan apalagi jika ada kejadian atau kriminalisasi terjadi di Pemprov Sulsel, pihak orang di dalam sana akan bisa mudah memantau pergerakan pencuri menggunakan kendaraan tersebut. Karena tidak bisa didengar suaranya, tidak seperti dengan kendaraan pada umumnya yang bising, bunyinya lebih, suaranya lebih keras. Seperti itu. Pak Ami, bisa Anda informasikan selain mobil golf, begitu apa saja program atau pengadaan barang dan jasa yang saat ini sedang diproses di Pemprov Sulsel? Baik. Untuk mengawali tahun 2022 ini, sejumlah mungkin kegiatan-kegiatan Pemprov Sulsel sudah mulai berjalan. Dan tentunya untuk program-program besar seperti pengadaan pembangunan, pekerjaan infrastruktur, jalan dan drenase, jembatan, tentunya sudah mulai digas oleh Pemprov Sulsel di mana sudah ada beberapa yang masuk dalam tahapan nelang dini. Jadi ini untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan agar nantinya cepat selesai dan bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Dan salah satu, dan salah satu pengerjaan yang sudah masuk ke program, yang sudah masuk dalam lelang dini, Pemprov Sulsel, yakni pembangunan Stadion Matawangim. Nah ini juga menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan fasilitas olahraga yang nyaman dan bagus bagi seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya bagi pemain PSM, andalan Pemprov Sulsel tentunya. Jadi memang ada beberapa program yang sudah berjalan, ditancak gasnya pada awal tahun ini agar bisa berjalan efektif dan cepat selesai pembangunannya sebelum habisnya masa penganggaran tahun 2022 mendatang. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Siti Aminata. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!